Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta didik yang dirahmati oleh Allah Hari ini kita akan belajar tentang Menganalisis semangat menuntut ilmu Menerapkan dan menyampaikan kepada sesama Ada pun tujuan mempelajari materi ini Diharapkan kalian dapat 1. Memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 Dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu Menerapkan dan menyampaikan kepada sesama 2. Menunjukkan semangat menuntut ilmu Menerapkan dan menyampaikan kepada sesama Sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 Dan hadis terkait 3. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk ikuti terus sampai selesai video pembelajaran berikut ini 1. Memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 Dan hadis yang relevan Dan tidak sepatutnya orang-orang mu'min itu semuanya pergi ke medan perang Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka Tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali Agar mereka dapat menjaga dirinya Quran Surat At-Taubah ayat 122 Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW Tentang kewajiban menuntut ilmu Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Hadis riwayat Ibn Majah 2. Menunjukkan semangat menuntut ilmu Menerapkan dan menyampaikan kepada sesama Poin A Kedudukan orang yang menuntut ilmu Yaitu Diberikan kemudahan masuk surga Terbebas dari kebinasaan Dijauhkan dari pemimpin yang bodoh Diangkat derajatnya oleh Allah Dan Memperoleh kebahagiaan dunia akhirat Poin B Mengamalkan ilmu Ilmu tidak hanya untuk dicari Tetapi juga harus diamalkan Islam mewajibkan kita Untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki Seorang pencari ilmu yang pandai Akan dianggap sebagai orang yang bodoh Apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain Dan Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya Maka diancam siksa api neraka Poin C Menyampaikan ilmu kepada sesama Orang yang memiliki ilmu Wajib menyampaikan kepada orang lain Tidak ada ketentuan yang mengatur Seberapa banyak ilmu mulai disampaikan kepada orang lain Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya Sampaikanlah dariku ilmu Walaupun hanya satu ayat Hadis riwayat Bukhari Poin D Implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang relevan 1. Sikap Semangat menuntut ilmu 2. Sikap semangat mengamalkan ilmu 3. Sikap semangat menyampaikan ilmu Semangat menuntut ilmu Tugas utama seorang pelajar adalah belajar Belajar dengan penuh semangat akan memberikan hasil yang optimal Proses menuntut ilmu akan berhubungan dengan hasil belajar Belajar serius, penuh semangat, dan sungguh-sungguh senantiasa berusaha meraih prestasi dengan hasil belajar sendiri Kemudian, semangat mengamalkan ilmu Semangat mengamalkan berarti semangat menerapkan ilmu yang dimiliki Dalam agama Islam, setiap orang yang memiliki ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya Mengamalkan ilmu harus dilakukan dengan ikhlas dan mengharap rida Allah SWT Cara menumbuhkan semangat mengamalkan ilmu Memohon petunjuk Allah Mencari teman yang tekun beribadah Menyadari bahwa hidup adalah Untuk mencari bekal akhirat Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Dan menjauhkan diri dari pergaulan bebas Kemudian, semangat menyampaikan ilmu Umat Islam dilarang bakhil terhadap ilmu Ilmu akan menjadi bermakna Jika diamalkan dan disampaikan kepada orang lain Menyampaikan ilmu bisa melalui lisan dan tulisan Menyampaikan ilmu harus dengan cara santun Lemah lembut dan bijaksana Manfaat mengamalkan ilmu Menjadi orang yang beruntung Dekat dengan surga dan jauh dari neraka Beramal untuk akhirat Poin E Tokoh teladan semangat mencari ilmu Yaitu Ibn Hajar Al-Asqolani Beliau telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun Umur 12 tahun sudah menjadi imam masjidil haram Menguasai berbagai ilmu Memiliki 640 guru dan berhasil membuahkan karya sebanyak 270 hingga 282 Berikutnya Imam Syafi'i Beliau hafal Al-Quran di usia 6 tahun Hafal kitab Al-Muatta karya Imam Malik gurunya Berhasil menghasilkan banyak karya Di antaranya Ar-Risalah Al-Um dan lain-lain Poin F Kunci kesuksesan menuntut ilmu Salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu itu Adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Orang tua telah merawat Membesarkan Memberikan didikan dari buayan sampai besar Dan membiayai pendidikan kita Guru adalah orang tua kita di sekolah atau majelis ilmu Guru telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita 3. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua Yaitu menjawab dan mendatangi ketika dipanggil Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun Ikut membantu orang tua Tidak memotong pembicaraan orang tua Mendengarkan, menghayati dan melaksanakan nasihat orang tua Mohon ridhonya Merawat orang tua yang sedang sakit Dan selalu mendoakan orang tua Berikutnya Perilaku hormat dan patuh kepada guru Yaitu Tegur sapa dan mengucapkan salam Berbicara dengan bahasa yang santun Taat dan patuh Mendengarkan penjelasan mereka Bersilaturrohim dan mendoakan guru Kemudian Apa kaitan antara kewajiban menuntut ilmu Dengan kewajiban membela agama Sesuai perintah Quran Surat At-Taubah dan hadis terkait Yaitu Keberadaan Islam sangat ditentukan oleh umat Islam yang berilmu Dalam Islam Diberintahkan untuk menuntut ilmu Dan mendakwakan Islam sebagai bentuk membela agama Islam Semakin tinggi keilmuan umat Islam Ajaran Islam akan terus dan senantiasa terjaga keberadaannya Menuntut ilmu Dan mengamalkan ilmu Merupakan upaya membela agama Islam Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin amin ya rabbal alamin Akhirnya Wallahul muwafiq ila akwamil tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh